Jangan sampai zaman yang besar melahirkan generasi yang kerdil atau generasi yang mungkin tidak membuat perubahan. Nah harusnya zaman yang besar ini harus dimanfaatkan oleh anak muda sekarang untuk membuat tadi perubahan besar juga. Jadi seperti yang ada dalam leadership development ini, pembekalan community empowerment, mereka dikenalkan bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan untuk bisa mempelajari kebutuhan maupun tadi tantangan, masalah dan mendesain sebuah program yang itu bisa menjadi solusi. Saya membaca sebuah penelitian yang katanya milenial dan gen Z ini dia lebih entrepreneurial dan juga lebih keen to contribute. Dia ingin berkontribusi, dia ingin eksis kalau dia terlibat dalam sesuatu atau dia berbuat sesuatu. Nah jadi menurut saya itu adalah sebuah peluang distinctive trade yang itu dua kombinasi yang menurut saya sangat bagus kalau kita bisa mengarahkan atau mungkin memfasilitasi bagaimana mereka bisa berkarya atau beraktualisasi dengan tadi yang potensi yang mereka miliki. Jadi itu menurut saya bisa sangat dilakukan di lingkungan masing-masing karena notabene mereka sangat lebih mengenal lingkungan tersebut dibanding kita. Jadi mereka bisa dengan tadi bagaimana mereka melakukan pemetaan sosial gitu kan, pemetaan stakeholder, mengidentifikasi siapa aja di sana gitu yang katakanlah bisa menjadi mitra mereka dan penggerak lokal. Nah itu menurut saya adalah modal yang lebih dari cukup untuk memulai tadi sebuah aktivitas yang berkelanjutan. Dibutuhkan tadi pemimpin masa depan yang juga memiliki jejak berkontribusi tahu masalah di lapangan sehingga nanti mereka bisa menjadikan itu pengalaman untuk kebijakan atau kemudian yang akan mereka melakukan di masa depan. Jadi yang perlu diingat adalah mereka harus mau menjadi sosok yang luar biasa, tidak biasa-biasa aja gitu. Dan ingat bahwasannya kebaikan itu atau doing good itu bukan untuk hanya buat orang lain tapi buat mereka diri sendiri.